Intro 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 Halo Gadgeteers Gue mau mengakui sesuatu nih Walaupun gue hobi gadget Gue masuk ke ranah Smartwatch Itu cukup telat Cuman gara-gara satu alasan Karena di awal-awal tuh jam Jam pintar Smartwatch itu bentuknya gak kayak jam Menurut gue Itu gue benci banget Nah, kali ini kita kedatengan satu smartwatch yang Dari bentuknya Dari stylenya Itu menurut gue ganteng abis Honor Magic Watch 2 By the way men Ini tuh sequel dari Honor Magic Watch yang pertama Dan bakalan dijual resmi di Indonesia Kita pikir kenapa gak sekalian kita bahas aja Toh kita belum pernah bahas smartwatch kayaknya kan Seperti yang tadi gue bilang Desainnya ganteng Ya kayak jam Tapi kan ganteng aja Belum cukup Kita juga harus tau Plusnya apa, minusnya apa Dan patut dibeli atau gak Ada 3 item esensial yang bakal kita dapetin dari dalam box Charger Magnetic dengan 2 pin Kabel USB-C to USB-A Dan yang pasti bintang utamanya Honor Magic Watch 2 Varian Honor Magic Watch 2 yang sedang kami coba Adalah varian yang berukuran 46mm dengan leather strap berwarna Flex brown Dan case standard steel Alias varian paling tingginya Gue pribadi merasa cocok Maka smartwatch dengan finishing dan look seperti ini Karena sentuhan real watch nya masih kental banget Sekaligus berasa premium Dan gak lupa, lebih kelihatan profesional juga pas diajak meeting Emang sih bagian belakangnya terbuat dari plastik Cuma ya fine lah Kan gak kelihatan pas dipake Walaupun ukuran 46mm itu termasuk gede Untuk sebuah jam tangan Honor Magic Watch 2 gak berasa berat Sekitar 41 gram Palingan size nya yang harus jadi perhatian lebih Terutama buat yang pergelangan tangannya berukuran kecil Mendingan cobain dulu deh unit timonya Oh iya, pas gue pantau di website resmi Ternyata ada varian Tabberbank nya juga Fitur dan jerauannya sih serupa Dan sebenernya varian leather pun Strap nya bisa dilepas dan diganti dengan model lain Gue belum dapet info Material kaca display nya terbuat dari bahan apa Tapi so far dari pemakaian seminggu Belum ada baret tuh Layarnya sendiri pake panel AMOLED berukuran 1,39 inci Dengan resolusi 454 x 454 Dan kerapatan pixel 326 ppi Tinggi nih buat ukuran smartwatch Lalu saat dipake di outdoor Juga masih bisa kebaca dengan baik Jangan lupa, brightness nya dibentokin Kalau settingan auto masih dirasa kurang Buat kalian yang gak suka mati gaya Santai aja Banyak banget pilihan watch face yang bisa kita pilih Dari tampilan utama tinggal hold aja layarnya sebentar Lalu bakalan muncul banyak opsi Tentu harus di download dulu ya Dari aplikasi Huawei Health Kalau opsi yang tersedia kurang mantep Kita bisa custom sendiri Make foto foto dari galeri pribadi Sebenernya Honor Magic Watch 2 Punya fitur always on display Jadi kalo cuman buat cek jam doang Gak harus melulu angkat tangan Problemnya Konsumsi baterai nya akan meningkat sangat drastis Bahkan warning nya pun mengatakan demikian So saran gue Pake saat perlu aja Kalo kalian mau baterai nya awet Tombol kanan atas itu adalah home and menu button Sesuai namanya gunanya untuk mengakses menu Dan kembali lagi ke tampilan watch face dari UI manapun Sedangkan yang dibawah itu namanya down button By default fungsinya untuk mengakses menu workout Tapi bisa kita remap untuk mengakses fungsi atau aplikasi lain juga Gue sih set untuk find my phone Soalnya sering kelupaan taro hp dimana I'm here I'm here Selain pake 2 tombol tadi Layar Honor Magic Watch 2 juga bisa dikontrol dengan beberapa gesture Swipe ke bawah untuk akses menu bar Swipe ke atas untuk cek notifikasi Swipe ke kanan untuk lihat activity progress Dan kiri untuk men-trigger atau melihat data heart rate sensor Intinya yang swipe ke kiri ataupun kanan looping menunya By the way kita hanya bisa melihat preview notifikasi yang masuk Tapi gak bisa meresponnya Jumlah karakter yang ditampilkan pun terbatas Maksimal 500 Tinggal atur aja aplikasi apa yang mau di enable notifikasinya Satu hal yang paling gue sayangkan dari Honor Magic Watch 2 Kita gak bisa install third party apps Seperti beberapa smartwatch lain di pasaran Jadi pilihan aplikasinya hanya terbatas pada aplikasi bawaan Bagusnya fitur dan aplikasi bawaan yang mayoritasnya berhubungan dengan health Berjalan dengan maksimal Mulai dari air pressure monitor untuk memprediksi cuaca Continuous heart rate monitoring yang bisa memonitor heart rate kita secara real time selama 24 jam Kemudian ada fitur stress test yang menggunakan data heart rate untuk menentukan stress level kita Dan ada fitur Huawei True Sleep Bisa dipakai untuk memantau pola tidur dan memperbaiki kualitas tidur kita Yang gue suka, semua data ini ditampilkan dengan UI yang menarik Komprehensif dan intuitif Baik itu di jamnya atau di aplikasi Huawei Health Di luar fitur jagoan Honor Magic Watch 2 Banyak banget kategori workout yang aktivitasnya bisa kita track Total ada 15 Mulai dari yang simple sampai dengan yang kompleks Seperti thrill run, hiking, dan triathlon Tinggal kita pilih aja jenis olahraga yang mau dilakuin Kalau emang berhubungan sama GPS Maka otomatis GPSnya bakalan ketrigger dan ready to go dalam rentang waktu yang cukup singkat Demikian juga dengan data VO2max Cuma bisa diapet oleh ketika kita melakukan olahraga outdoor tertentu Khusus untuk workout running course Ada fitur voice over coach Jadi bakalan ada panduan lisan untuk memberikan guide Jangan lupa bisa diajak berenang juga loh Karena udah water resistant up to 50 meter Sekedar warning, ganti stepnya ke laber saat mau dipakai buat berenang Kalau untuk sekedar daily activity tracker Seperti memantau jumlah langkah dalam sehari Kalori yang terbakar dan jarak yang sudah ditempuh Gue rasa ini hal basic di Honor Magic Watch 2 Jadi gak perlu kita bahas lebih dalam Khusus Honor Magic Watch 2 versi 46mm Udah ada built-in speaker dan mic So bisa dipakai untuk teleponan Yang jelas, harus terkoneksi sama HP via Bluetooth Halo? 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 Halo.... Halo? 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 dipakai untuk kontrol musik di Spotify juga. Nggak perlu bolak-balik ambil HP cuma untuk lewatin track lagu. Bicara soal lagu, kita bisa simpen lagu di internal storage Honor Magic Watch 2. Pilih dan transfer aja dari HP. Oh iya, karena ada speaker, artinya bisa langsung didengar dari watch. Kayak mini music player aja nih, dan output audionya lumayan lho. Awalnya gue ragu dengan ketahanan baterai 14 hari yang diklaim Honor. Pada kenyataannya, memang gue gak berhasil mencapai angka itu dengan pola pemakaian medium to heavy gue. Out day off, dipakai buat olahraga, GPS aktif, notifikasi bermunculan dari berbagai aplikasi, heart rate sensor beberapa hari gue set 24 jam, dan terkadang tidur gue pake. Total dalam sekali charge, Honor Magic Watch 2 bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Top! Sepertinya ada andil dari chipset Kirin A1 yang bekerja dengan efisien. Secara umum, Honor Magic Watch 2 ini approach-nya berbeda dengan smartwatch kebanyakan. Ini tuh seolah-olah seperti extension dari smartphone kita, dikombinasikan dengan health device yang lengkap. Dan jangan lupa juga, fitness tracker. Ya, that's it. Hal-hal ini mereka berikan dalam tampilan smartwatch, yang biasanya harganya tuh, kalau looks-nya begini, itu tinggi. Smartwatch, ukurannya 46mm, gede. Gue suka nih, style jam yang kayak begini. Terbuat dari stainless steel, terus juga leather strap. Wah, harganya 2 jutaan. Asik ya? Buat kalian yang health conscious, dan nyari smartwatch yang stylish, tapi budget yang terbatas, Honor Magic Watch 2 bisa kalian jadikan opsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik ikon bell yang di bawah, supaya kalau kami ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai smartwatch yang satu ini, boleh dapet komen di bawah. Dan, tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.